Oke halo guys balik lagi bareng gua Ujai and welcome again on my channel Smoker97 Ya balik lagi di game Honor of King mobile versi global ya jadi di video kali ini gua bakal mencoba menjelaskan beberapa hal mendasar ya yang sangat basic khususnya bagi kalian para pemula yang ingin nantinya memainkan game Honor of King mobile versi global ya Nah jadi untuk informasi aja ya bahwa game Honor of King mobile versi global ini masih belum rilis ya untuk versi globalnya jadi kalian hanya bisa memainkan yang versi China nya ya Nah untuk versi China nya sendiri itu memang sudah lama dirilis ya di tahun 2015 cuy jadi sebelum ada Mobile Legends game Honor of King mobile ini sudah rilis duluan coy Nah untuk informasi yang pertama seperti itu ya Nah jadi kapan Honor of King mobile versi global ini bakal dirilis ya sesuai informasi dari publisher ataupun developernya ya mengatakan bahwa si game Honor of King mobile versi global ini bakal dirilis di akhir tahun ini ya jadi di bulan Desember nanti ya ada bakal perilisan ya secara global ataupun masih masih soft launch ya jadi statusnya masih soft launch mungkin hanya di beberapa negara saja ya Nah untuk negaranya mungkin nanti kabarnya belum ada informasi yang lebih mendetailnya cuy ya yang pasti game Honor of King mobile versi global ini bakal dirilis di Desember nanti ya Nah kenapa disini gua masih bisa mainin game Honor of King mobile versi global karena ini masih beta ya dan untuk servernya di sini gua pakai server Brazil ya dimana ya masih bisa dibuka cuy servernya seperti ini ya untuk tampilannya ini ah seperti ini ya untuk di lobby awalnya Nah jadi disini juga gua bakal jelasin terlebih dahulu buat kalian khususnya para pemula sekali lagi hal-hal apa saja yang wajib kalian ketahui sebelum kalian nantinya main game Honor of King mobile versi global ya Nah kita bahas versi globalnya ya yang pertama disini yang wajib kalian ketahui pertama yang sangat mendasar kalian harus tahu bahwa game Honor of King mobile ini bergenre MOBA ya multiplayer online battle arena sama halnya seperti AOV ya atau MLBB seperti itu Wild Rift juga sama cuy jadi ini untuk model ranked atau pvp-nya ya itu lima versus lima basicnya seperti itu ya jadi kalian nantinya ada di arena ya ada di suatu arena permainan ya dimana ada Touret ya kalian itu intinya harus mengetahui genre MOBA game MOBA itu seperti apa ya Jadi kalian harus berlomba-lomba cepet-cepetan ngabisin Touret lawan ya best lawan seperti itu nah Hai Oke yang kedua disini yang wajib kalian ketahui ya sebagai hal mendasar paling mendasar kalian itu harus tahu yang namanya hero Nah jadi disini tuh ada pahlawan ataupun hero-hero yang memang nantinya kalian bisa mainkan Nah disini ada banyak hero yang nantinya kalian bisa pilih sesuai role-nya ya ya jadi disini tuh ada yang namanya tanker fighter asasin ya mage marksman dan support nah nanti kalian bisa pilih dari lima nantinya lima player lawan lima player kalian wajib milih satu roll ya yang nantinya kalian gunakan seperti itu cuy jadi untuk penguasaan hero ya kalian tuh wajib mengetahui atau juga menguasai skill-skillnya ya misalkan kalian player mage dan apa namanya jagoan kalian itu misalkan si Angela sebagai contoh seperti ini kalian harus memahami skill-skillnya ya mulai dari skill pasifnya ya skill 1 skill 2 dan skill 3 Nah jadi intinya itu kalian harus menguasai ataupun memahami karakter ya tipe-tipe hero yang nantinya kalian gunakan cuy nah selanjutnya hal yang wajib kalian ketahui juga ya yaitu mengenai build ya jadi hero yang kalian nanti gunakan itu punya yang namanya build nah build itu kayak equipment ya yang pertama yang sangat basic ya kalian tuh harus tahu hero yang kalian gunakan itu bertipe magical atau physical nah nanti kalian bisa sesuaikan sendiri oke build atau bisa juga di equipment ya jadi kalian tuh harus paham ya harus paham harus mengerti yang namanya build nah build itu kayak status tambahan yang nantinya kalian bisa beli di game ya di in game di pertandingan ya jadi hero kalian misalkan bertipe mage ataupun magical kalian bisa pilih yang magic ya Nah jadi kalian harus menguasai equipment ya build-build yang sesuai dengan karakter hero kalian ya misalkan kalian pelajar mage ya tentunya kalian pilih yang mage yang yang magic sedangkan kalian bisa eh sedang pakai hero fisika ya tentunya kalian juga gunain fisika jadi kalian tuh harus memahami belajar eh apa namanya tentang equipment build ya di sini ada fisikal ada magical ada defense juga item defense ya kemudian ada sepatu jadi harus tahu kegunaan ataupun fungsi dari masing-masing eh equipment ini ya dan khususnya kalian para player jungle juga ini ada item jungle nya seperti apa anak kalian nanti bisa belajar ya Nah jadi buat kalian juga yang mungkin mau belajar mengenai equipment ataupun build ya item-item yang ada di game honor of king mobile kalian bisa cek aja di video sebelumnya gua sudah buatin video penjelasan item penjelasan penjelasan item atau build mengenai fisikal magic itu kalian bisa cek di video gue sebelumnya Nah itu menjadi salah satu dasar buat kalian para pemula untuk bisa memainkan game honor of king mobile versi global ini ya Nah kemudian selanjutnya mengenai eh emblem ya ataupun disini ada di menu preparation nah disini tuh ada arkana archif Nah jadi disini tuh ada arkana kalau di mlbb itu itu kayak emblem cuy ya jadi kalian itu eh bisa nge-upgrade si emblemnya jadi emblem ataupun arkana disini tuh adalah salah satu fitur yang membuat ataupun bisa menaikkan atribut selain dari equipment yang kalian gunakan Nah jadi ada yang namanya arkana ya kayak di AOV juga sama ya Nah jadi ada banyak disini nih ya arkana jenis-jenisnya arkana itu banyak cuy nah sesuaiin aja ya jadi kalian bisa kayak tadi ya jadi hero kalian tuh bertipe yang pertama yang sangat mendasar kalian harus tahu hero kalian itu bertipe fisikal atau magical Nah jadi kalian bisa sesuaiin disini cuy nah kalian bisa nambahin ataupun nge-build ya karena disini arkana itu banyak diciptainya kenapa karena itu tuh kalian bisa berkreasi dengan banyaknya arkana ini sehingga bisa menguatkan eh atribut dari hero yang kalian gunakan nanti jadi kalian bisa nge-build sendiri cuy nah kalian nanti misalkan gimana bang cara nge-buildnya nah sebenernya disini tuh ada apa rekomendasi yang digunakan udah 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 sistem ya udah dari sistemnya udah dari komputerisasi dari gamenya itu udah disediain ya kalian bisa lihat aja disini ya Nah jadi arkana misalkan kalian tuh tadi playernya si Mage misalkan ya si Angela ya Nah disini nah ini tuh udah ada rekomendasinya cuy ada rekomendasi equipmentnya nah tuh mulai dari buildnya kemudian arkana yang cocok nah ini udah ada rekomendasinya nah tapi ini tuh bisa dibilang bagus atau enggak juga ya Nah jadi kalian tuh bisa berkreasi dengan adanya arkana yang banyak itu kalian bisa berkreasi cuy jadi iya di apa namanya diciptain banyak si arkana itu kalian tuh bisa berkreasi jadi kalian bisa menemukan build yang paling cocok yang paling enak ya sesuai juga dengan misalkan gameplay kalian ya Nah jadi ada banyak arkana ya Nah untuk video penjelasan dari arkana ya kalian bisa cek juga di video gua sebelumnya jadi untuk arkana itu banyak ya Nah seperti ini cuy ini tuh diciptain banyak tuh ada macam-macam ya statusnya itu bisa nambahin critical bisa nambahin physical attack physical penetration ya kemudian juga ada attack speed yang memang buat kalian para player mm kan butuh attack speed nah ini kalian bisa pasang ya kalian bisa berkreasi dengan arkana ini jadi arkana itu kalau di MLBB tuh kayak emblem Nah kalian bisa set nantinya disini Nah untuk penjelasannya mungkin kedepannya nanti kalian bisa subscribe aja channel ini untuk bisa mendapatkan penjelasan mengenai game honor of king mobile ini ya karena disini mungkin mungkin kedepannya kalau misalkan game honor of king mobile versi global nanti sudah rilis ya channel ini bakal membahas mengenai game honor of king mobile versi global ini cuy kemudian selanjutnya hal mendasar yang wajib kalian ketahui bagi kalian para pemula yaitu mengenai skill nah skill ini tuh kayak spell ya Nah jadi disini tuh ada 10 spell di game honor of king mobile ini ada 10 spell Nah untuk penjelasan yang juga sudah gua buatin di video sebelumnya kalian bisa tonton aja video gua ya mengenai penjelasan spell ataupun skill ya disini ada screen heel flash nah ini kalian bisa pelajari ya biar kalian tuh jago cuy ya selanjutnya di game honor of king mobile yang wajib kalian ketahui juga ya disini ada mode-modelnya ya ada mode ranked ada klasik Nah kalian bisa pilih disini nah untuk TV atau klasikan kalian bisa pilih yang match pvp ini ada match mode ada quick mode ada mode by one to solo mode ya kemudian juga ya tentunya ada praktis mode ataupun mode latihan kalian bisa latihan disini Nah jadi sebelum kalian menguasai nantinya hero-heronya ya mungkin kalian belum tahu nih buat para pemula skill-skillnya kalian bisa latihan di mode praktis ataupun mode latihan ya seperti itu nah kemudian kalian juga ada rengkat sistem rengkat seperti sama halnya seperti ya OV di mlbb ya di waris ini ada mode rengkat Nah untuk tier rengkatnya ya wajib kalian ketahui juga nah seperti ini untuk ranking tirs ya ataupun tingkatan dari mode rengkat nanti ya pengennya tuh ada 8 reng ya dimana untuk bronze gold sampai silver itu dibagi menjadi eh sampai tiga ini ya tiga tirs cuy jadi ada bawahnya ada sub turunannya cuy nah jadi ada bronze 1 bronze 2 bronze 3 silver juga sama kemudian dari gold sampai master itu ada empat sub turunan ya jadi ada eh 1234 nya cuy kemudian setelah dari master itu bisa keoperlord Nah jadi untuk overlord dan juga sovereign ya ini tuh kayak mitica glory lah seperti itu ya jadi ada bintang ada poinnya cuy seperti itu ya Nah jadi ada 8 tiers dimana untuk mode rengkat dari game honor of king mobile nantinya ya seperti itu cuy gambarannya Nah selanjutnya hal mendasar yang wajib para pemula ketahui di game honor of king mobile versi global yaitu ada currency atau mata uang uang di dalam gamenya jadi ada tiga currency atau mata uang di dalam game honor of king mobile versi global ini ya dimana disini yang pertama ada gold ya yang mata uang ini gambar dollar kuning ini ini adalah gold ya cuy Nah jadi kalian bisa dapetin dari pertandingan atau match ya dan juga ada di event atau misi ya nanti kalian bisa dapetin dari misi juga cuy nah kegunaan ataupun fungsi dari gold ini kalian bisa gunakan untuk membeli hero ya jadi kalian bisa beli hero itu dengan gold tadi cuy mata uangnya ya Nah seperti ini kalian bisa beli ataupun menggunakan si gold ini tuh untuk membeli hero ataupun kalian bisa gunakan nantinya untuk mengupgrade arkana Nah ya kalian bisa upgrade arkana itu selain kalian pakai pakai eh apa namanya fragment ya fragment arkana itu kalian tuh wajib menggunakan si gold ini cuy ya Nah kemudian disini ada diamond ungu ya diamond namanya nah diamond ini kalian bisa dapetin dari achievement ya dari event ya dan untuk penggunaannya jadi kalian tuh bisa menggunakan si diamond ini tuh untuk special item ya special over item kemudian upgrade arkana juga bisa dan yang lainnya dan selanjutnya disini tuh kalau di MLBB tuh kan yang bisa di top-up itu yang namanya diamond ya yang biru ya Nah beda halnya di game honor of king mobile ini ini tuh yang eh di top-up itu namanya token ya ataupun voucher kayak gitu nah bentuknya kayak gini yang biru ini cuy ini karena masih beta test jadi untuk pembelian masih belum tersedia kayak gitu cuy nah jadi kegunaan dari apa namanya ini Hai sitokan ataupun voucher yang nantinya kalian bisa top-up itu kalian bisa gunain buat beli hero juga buat beli skin ya di shop nah kayak gini cuy ya Nah untuk token juga di special over ini ada ya untuk pembelian token token kemudian ya seperti ini tuh itu untuk diamond ini tuh di special over kayak gini kalian bisa beli di shop ya Nah jadi itu aja ya penjelasannya buat kalian para pemula semoga bisa mengerti ya jadi penjelasan basic ataupun dasar dari game honor of king mobile ini buat kalian yang baru belajar ataupun belum paham ataupun belum mengenal game honor of king mobile ini bisa mengerti ya jadi penjelasannya seperti itu aja semoga mudah dimengerti dan dipahami oleh kalian semua jangan lupa untuk dukung channel ini dengan cara subscribe like share video ini ke teman-teman kalian semua cuy nah mungkin cukup sampai di sini dulu percobaan kita kali ini sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati